Kerajaan Taruman Negara Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa, jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualanan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pulau Jawa, tempat di mana riwayat sejarah Indonesia merentang, menyimpan kisah yang jarang terungkap tentang kerajaan Taruman Negara. Sebagai kerajaan tertua di pulau ini, Taruman Negara telah melahirkan awal gemilang serta kejatuhan yang menegangkan. Dengarlah, karena ini adalah kisah tentang tanah di mana para raja dan ratu melangkah. Misteri dimulai pada tahun 358 Masehi ketika Raja Diraja Guru Jaya Singgawarman melarikan diri dari pusat kejaran musuh bersama masyarakat Sunda. Dengan perjalanan yang penuh tantangan, mereka menciptakan kerajaan baru bernama Taruman Negara. Takdirnya diwarnai oleh tanaman tarum yang merambat di sekitar sungai Citarum. Tanaman ini, yang dulunya digunakan untuk mewarnai kain dan mengawetkan pakaian, memberi nama pada kerajaan ini. Taruman Negara, dalam masa jayanya, menjadi pusat perdagangan tanaman Citarum yang melimpah. Kesejajaran antara kejayaan dan kekuasaan tak terhindarkan. Temuan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Taruman Negara muncul dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, dengan 12 raja yang menjunjung tahta mereka. Jaya Singgawarman, Sang Raja Pendiri, merintis langkah pertama dalam buku sejarah ini. Sebagai seorang maharesi yang berasal dari India, dia memindahkan pusat kekuasaan dari Raja Pura Ketaruman Negara, memukulkan posisinya sebagai raja pertama, Dharmaya Warman, Putra Jaya Singgawarman, melanjutkan warisan ayahnya. Meskipun catatan tentang pemerintahannya terbatas, namun, Naskah Kuno Wang Sakerta mencatatnya sebagai raja kedua yang menggantikan sang ayah. Puncak kejayaan datang melalui Purna Warman, bertahta dari 395 hingga 434 Masehi. Dia memimpin dengan tangan kuat. Prasasti-prasasti kuno memungkapkan pengaruh besar Purna Warman terhadap kemajuan kerajaan Taruman Negara. Memimpin kerajaan ini selama 39 tahun dan menguasai 48 kerajaan kecil di Jawa. Masa Suryawarman, Raja Ketujuh, adalah perubahan strategis. Dia memusatkan pemerintahannya di daerah timur, mendirikan jejak kuat di Cirebon. Di bawahnya, beberapa kerajaan kecil tumbuh, seperti Kendan di Bandung dan Garut. Namun, keberadaan Raja-Raja kelima dan ke-6 Misterius menambahkan aura misteri dalam kisah ini. Dalam kegelapan sejarah, tampaknya hanya nama raja terakhir yang muncul, Lingga Warman. Pada tahun 666 hingga 669 Masehi, ia memimpin sebagai raja terakhir Taruman Negara. Keterputusan garis penerus terjadi karena ia tidak memiliki putra laki-laki, dan aturan suksesi mewajibkan penerus harus seorang raja, untuk melanjutkan keturunan. Lingga Warman menikahkan putrinya dengan raja pertama kerajaan Sunda Galuh dan pendiri kerajaan Sriwijaya. Namun, serangan tak terduga dari kerajaan Sriwijaya menjadi akhir dari Taruman Negara. Keruntuhan ini membuka pintu bagi kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya untuk berkembang. Kerajaan Sunda Galuh, dipimpin oleh Tarus Bawa, menonjol berkat sistem pemerintahannya yang baik. Bayangkan sebuah zaman ketika kekuatan dan ambisi berbenturan di bumi Jawa, merobek lapisan-lapisan sejarah Taruman Negara, kerajaan yang telah menaklukkan langit-langit waktu, menemui saat-saatnya yang menggunjangkan dalam pemerintahan Kertawarman 561-628 M. Namun, luasnya wilayah kekuasaan Taruman Negara tak cukup untuk meredam kecurigaan. Negeri-negeri yang pernah tunduk pada panji-panji raja mulai merasa ragu atas kemampuan Kertawarman dalam mengelola jaringan pemerintahan yang rumit. Puncak dari penolakan ini adalah perpecahan di dalam dinding istana yang mulai merajalela. Namun, ancaman sebenarnya tak hanya datang dari dalam. Kerajaan-kerajaan pesaing telah bangkit, merayap seperti bayanan gelap dalam hari cerah. Dari Jawa Tengah, datanglah kerajaan Kalinga dengan ambisinya yang menggigit. Dari Sumatera, suara Sriwijaya terdengar memekakkan. Bahkan dari sudut-sudut Nusantara, kerajaan-kerajaan lainnya memandang Taruman Negara dengan niat yang tak bersahabat. Bunga perpecahan mulai mekar ketika Raja Linggawarman, 666-669 M, mengembuskan nafas terakhirnya. Namun takdir tak selalu berpihak pada garis keluarga. Linggawarman tak memiliki anak lelaki, hanya mewariskan dua putri, Manasih dan Subakan Cana. Tahta menjadi perebutan antara darah dan ikatan pada tahun 669 M. Tarus bawah, suami Manasih dan menantu Linggawarman naik tahta, dan dalam sekejap, kerajaan Taruman Negara yang dulu teguh, roboh, nama yang menggema dalam lembaran sejarah ini tamat di sini. Namun, seperti cerita yang tak pernah benar-benar usai, cahaya muncul dari dalam kegelapan. Tarus bawah, dalam keputusannya mengejutkan, memindahkan pusat pemerintahan dan mengubah nama Taruman Negara menjadi kerajaan Sunda pada 670 M. Tapi ini hanyalah awal dari guncangan yang lebih besar. Uretikan Dayun, tokoh tangguh yang telah lama ingin membebaskan kerajaan Kendan dari genggaman Taruman Negara, melihat keluang dalam keruntuhan tersebut. Pada tahun yang sama dengan pendirian kerajaan Sunda, 670 M, Uretikan Dayun juga mengumumkan lahirnya kerajaan Galuh di Tanah Pasundan. Tidak hanya cerita dalam kata-kata, tetapi juga dalam bukti sejarah. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Lubis dan koleganya dalam Jurnal Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad 7-15, membongkar lembaran-lembaran yang tersembunyi. Kerajaan Sunda membangun istananya di Bogor, sementara Galuh mengibarkan panjinya di Ciamis. Dalam bahasa yang penuh misteri, 7 Prasasti Batu menjadi saksi bisu perjalanan kerajaan ini. Terselip di dalam Prasasti-Prasasti ini adalah kisah-kisah yang hanya bisa diurai oleh mata yang berani menjelajahi masa lalu. Prasasti Ciaruten, Prasasti Pertama, Ciaruten, memulai kisah dengan pahatan laba-laba yang memundang pertanyaan. Ditemukan di desa Ciaruten Ilir, Kabupaten Bogor, Prasasti ini menghidupkan gambaran tentang Raja Purnawarman dengan kep telapak kakinya. Sajak dalam aksara palawa berbisik, kaki ini, seperti kaki Dewa Wisno, adalah milik Sang Purnavarman, Raja di negeri Taruma, penguasa gagah di dunia. Prasasti Kebon Kopi, Kebon Kopi membawa kita ke desa yang sama dengan Ciaruten Ilir. Prasasti ini, ditemukan oleh para penjelajah Belanda pada abad ke-19, memiliki gambar telapak kaki gajah yang kemungkinan menjadi tunggangan Raja Purnawarman. Inilah alasan Prasasti Kebon Kopi juga dikenal sebagai Prasasti Tapak Gajah. Prasasti Tugu, Prasasti Tugu membawa kita jauh, ke Kampung Batu Tumbuh di Jakarta Utara. Di sini, Raja Purnawarman mengabadikan penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati dengan huruf Palawa. Inilah catatan tertulis tentang upaya penguasa untuk mengontrol banjir dan meningkatkan pertanian di wilayahnya. Prasasti Pasir Awi, Prasasti Pasir Awi adalah tanda lain yang ditinggalkan di Tanah Bogor, telapak kaki dan aksara palawa menjadi potret keberadaan kerajaan ini. Namun, isi Prasasti ini masih menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Prasasti Cidanghian, Cidanghian atau Prasasti Munjo, ditemukan di Pandeglang, Banten. Dalam goresan-goresan hurufnya, pujian terpahat untuk Raja Purnawarman, memukir jasa-jasanya dalam batu. Prasasti Muara Cianten, Desa di Bogor, menyimpan Prasasti dengan gaya serupa seperti Pasir Awi. Dengan gambar telapak kaki dan aksara yang meliuk, isi tulisannya masih menjadi tanda tanya bagi para ahli sejarah. Prasasti Jambu, akhir dari jejak-jejak ini adalah Prasasti Jambu atau Pasir Koleyangkat. Meniapa dari perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleyangkat, Prasasti ini menggambarkan Raja Purnawarman sebagai seorang pemimpin yang tak tertandingi. Tidak bisa ditembus oleh senjata musuh, begitu isinya berbunyi, menegaskan kehebatannya. Dalam huruf-huruf kuno ini tersembunyi rahasia suatu zaman yang tak terlupakan, dalam cahaya penelitian dan imajinasi. Kita dapat meresapi jejak-jejak kerajaan yang pernah tegak dan berkibar, mencatat kenangan mereka dalam Prasasti-Prasasti batu yang tak akan pernah pudar. Terima kasih telah menonton video kamp, kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam Pecinta Sejarah